Permisi cerita Oh iya Ais Ais? Oke Ais Oke cerita Cu? Iya iya cerita Iya iya apa ya? Wah ini muntah cucu mau ke ruangannya Bu Ines Oh ke ruangannya Bu Ines? Iya iya silahkan cucu Oke cucu Oke cerita Assalamualaikum Masya dosen itu lulusan dari mana ya Bu Dokter? Eh maksud Inyong? Dulu kuliahnya dimana? Sebentar Ambar, yang kamu maksud Masya dosen itu Pak Tatang? Iya Bu Dokter Masya dosen itu Pak Tatang SE Pak Tatang lulusan dari mana? Iya Bu Dokter Inyong pengen tau Sebenernya Inyong pengen tanya sendiri Tapi kok rapenak ya Bu Dokter Hihihi Maaf Ambar Memangnya kamu Inyong sudah serg sama sedosen Bu Dokter? Oh kamu Iya Bu Dokter Suster Sama dosen Keren kieh Hihihi Ya Allah Akhirnya Inyong ketemu juga Sama orang yang Inyong impi-impikan selama ini Bu Dokter Hihihi Ambar Maaf Maaf Memangnya kamu tidak tau Pak Tatang itu siapa? Bu Dokter pake tanya segala Hihihi Masya dosen itu Orangnya keren Kalo bicara bijaksana Suka bercanda juga Enggak Iya Maksud saya Pak Tatang itu kan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Maaf Bu Dokter Iya Ma Alhamdulillah udah beres semuanya Jadi besok? Iya Ma Insya Allah besok Tadi juga semuanya udah sepakat Pebri sama Edward juga hadir tadi disana Edward sama Pebri Iya Ma Alhamdulillah udah laga sekarang semuanya Ma Ma Puntan Ma Acente harus ke kantor dulu nyamannya Oh iya 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 Ceng Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Nek Sin Edward sama Pebri besok nikahnya Oh Nikah Siri ya Iya Nanti kalo Pebri usianya sudah 19 tahun Baru nikah di KUA Berarti Pebri Ma gak jadi berangkat ya Kamu juga gak jadi berangkat Eh maaf Maaf Nenek salah ya Kalo kamu Ma tetep berangkat kan Nenek Ma Silahkan Pak Iya Dok Ambar Iya Dokter Mau gue apa pake? Iya sis Tidak Ambar Naksir Pak Tatang ini Perasaan ya begitu dun Sama cas Ia Rodiap tadi bilang Akang kalo dinas ajak John Terus jagain Soalnya John suka kebelet Jangan lupa John dikasih makan Beli di kantin Padahal Saya Repot ini Bagaimana bisa Dindas bawa anak Perasaan Sam Tumi Atudun My wife juga sudah mau wanti-wanti Soal hal ini Perasaan Saya teh Disuruh Berniaganya sampai juhur aja Masih masalah itu Kirain kalian tuh sudah izinin istri-istri kalian berangkat Kita Tidak mau istri-istri kita berangkat ya gak sep? Percuma Kas Dun Ingat Kalian sudah tanda tangan surat izin istri-istri kalian berangkat Perasaan Dilema ini dun Iya cas Ya sudah Kalian ngobrol aja Saya masih ada urusan sama Sumi Masa depan Perasaan Saya teh sudah rememberin kamu ini Seth Kamu teh jangan Rememberin lagi Maaf ya cas Mas Saya sudah forgetin yang kamu rememberin Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Ampun kalian mah Bukannya pada kerja malah pada ngobrol Casmat Jualan yang benar Kamu juga Asep Kembali ke parkiran Kamu juga Kas Dun Kamu itu security Jangan kebanyakan ngobrol Casmat Sama Asep Jangan diikuti Natuh Gak jelas Kamu mau apa kesini He Iya besok pagi nih Jadi ya Ya maaf Si Ya Allah Saya beli nikah Iya Saya beli nikah Tapi Nikahnya teh di rumah aja kan Jangan dia mau sholato di rumahnya Pak Ustadz Iya Nanti Aak bilang sama Pak Ustadz Aak juga harus ketemu sama Kusoy sama Wasaung Mereka jadi saksi Anak kita nikah ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu Ibu yang sebenernya kepingin kamu nikah sirih Biar kamu tinggal berangkat Tapi besok Tapi besok Ya teh sebenernya Sebenernya teh kamu masih kecil Masih kecil guys Oh iya 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 baik Pak Nanti sekretaris saya Rita Akan mengkirim email ya Iya Terima kasih banyak Pak Assalamualaikum Masuk 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 Assalamualaikum Bu Bu Cantik Gelis Anis Waalaikumsalam Pak Cenk Hehehe Silahkan duduk Oh iya Terima kasih ibu Bu Baus Gelis Maaf ya Ada terlambat Eduard Febri Iya. Tadi saya sama Sarkom habis di rumahnya Pak Ustadz. Eh, Pak Ustadznya nyuruh untuk ngadirin Edward sama Febri-nya sekalian. Jadi saya jemput Edward dulu di pangkalan. Terus aku juga jemput Febri dulu. Jadi kita bolak-balik, Bu Ines. Pokoknya reward ya. Tapi udah selesai ya? Alhamdulillah, udah beres semuanya, Ines. Alhamdulillah. Oh iya, Pak Ceng. Saya ini mau ke tempat pelatihan praktek. Oh siap, Bu Bos. Saya anternya. Wah, ini pake Pak Ceng gak capek. Bu Ines apa sih? Secapek apapun saya, begitu melihat wajah cantiknya Bu Ines, capek setelah langsung hilang. Pak Ceng. Yaudah kalau gitu, tolong mobil saya di... Eh, Bu Ines. Bagaimana kalau kita naik motor aja? Apa-apa kan? Ah, yes. Saya ambil motornya dulu ya. Silahkan Pak Ceng. Bu Ines kok cantik sekali sih hari ini? Pak Ceng, Ma. Hehehe. Berarti cuma hari ini doang dong? Oh maksud saya makin cantik hari ini. Pak Ceng. Hehehe. Masih motor dulunya? Iya, silahkan. Hehehe. 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 Beob�.